Intro Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia Jumpa lagi dengan saya Rudy Julianto Dalam channel Youtube Bokop Art Teman-teman, ini ada sedikit dokumentasi Dari apa yang pernah saya lakukan terhadap pohon ini Pohon ini saya pernah tangani kurang lebih 5-6 bulan yang lalu Saat saya ada acara workshop di PPBI Makassar Tepatnya workshop untuk PPBI wilayah atau provinsi Sulawesi Selatan Nah kebetulan pohon ini menjadi bahan saya untuk demo Dan pada waktu itu saya melakukan reporting Kemudian sekaligus reposisi Kita lihat fotonya pada saat 5-6 bulan yang lalu Untuk itu saya besarkan bulu Pembesaran yang harus dilakukan adalah tetap memelihara ujungnya ini Jadi ujung ini jangan-jangan terpotong Ini yang kita melihara Sedangkan pertumbuhan yang lain kita buang bulu Dengan cara mengisahkan satu atau dua anak ranting nantinya yang dibawa Jadi seperti ini saya sisahkan satu, dua, tiga Nanti kalau saya butuh pendek disini Saya potong disini saya punya penggantinnya Karena cantiti gak bisa tampak kaun kan mbak Jadi kalau saya butuh disini saya potong disini Saya masih punya ini Saya butuh disini saya potong disini Saya punya ini seperti satu Itu yang dilakukan Untuk melakukan perbesaran buku Ada pertanyaan ini mbak Kalau gak ada kita lanjut dengan pengawatan Setelah itu nanti baru proses pengarahan Lanjut pengawatan mbak Nah itu tadi beberapa dokumentasi kita tentang pohon ini Meskipun tidak begitu detail Tetapi saya hanya ingin menceritakan momennya Atau memberitahu momennya Ya Pohon ini sudah saya posisikan sedemikian rupa Dengan alasan-alasan yang sudah saya jelaskan pada saat saya demo Ya jadi sekarang akan saya ulang Dengan posisi yang seperti ini Saya bisa menunjukkan segala Segala kelebihan Ataupun potensi dari pohon ini Dimulai dari gerakan batangnya yang Sangat luar biasa ini Menurut saya ekstrim luar biasa Enak Tidak apa ya Tidak janggal Gerakan batangnya Sangat Sangat bagus Ya kemudian Pemilihan untuk jalur yang menuju mahkota utama juga jelas Kemudian pemilihan jalur untuk menuju mahkota yang kedua Juga jelas Jadi ini terbagi pohonnya teman-teman Ya menjadi tiga bagian Empat Ya ini saya hitung ya Satu Dua Dua menuju kemari Tiga Menuju ke bawah sini Kemudian yang keempat ada di belakang Ini gede sekali Nah ini kekuatan tumbuh pohon ini Tentunya di dalam membuat kerangka Ataupun di dalam menentukan desain awal Saya harus membaca kekuatan tumbuh dulu Jadi apa yang nanti akan kita lakukan adalah Mengikuti kemauan pohon Ini yang saya maksud Dengan cara bagaimana Dengan cara membaca kekuatan tumbuh yang ada Karena ini Yamadori Pohon Dongkelan Maka apa yang tersedia dari alam Kita pelajari dan kita analisa terlebih dahulu Sehingga kita nanti bisa menentukan desainnya mau apa Nah dari pohon ini Saya telah memilih satu kekuatan tumbuh untuk menjadi terusan ke mahkota utama Kemudian kedua ketiga dan seterusnya Ada kejanggalan Waktu itu di dalam demo sempat kita diskusikan Bagaimana dengan kejanggalan Apa namanya Kekuatan tumbuh yang saling menyilang ini Ya Nah ini setelah saya melihat kondisinya Setelah saya melihat kondisinya sekarang Saya sudah memutuskan untuk menghilangkan cabang ini Yang melingkar ini Tetapi tidak serta merta saya potong Tetapi nanti akan kita coba kupas dulu Jadi ini akan kita buat keringan Apakah dengan dibuat keringan masih mengganggu garis dari penampilan cabang yang kedua ini Nah nanti kita lihat hasilnya Nah ini yang ingin saya sharingkan Bagaimana kita memperbaiki gerak dasar Bagaimana kita memperbaiki penampilan pohon Ataupun mengurangi kejanggalan Ya kejanggalan tentunya akan selalu ada Tetapi tugas adalah tugas kita untuk Paling tidak bisa mengurangi atau mengeliminir Kekurangan dari masing-masing bahan bonsai Ya Jadi sudah saya pelajari Apabila ini saya keringkan Maka jalurnya Yang menuju ke arah cabang yang ini adalah ini Ini jalurnya Saya tidak akan mematikan ini Sampai kemari Tetapi cukup sampai di sebelah sini Nah ini bisa dilihat ya Dari sini Akan saya keringkan Yang ini akan saya pertahankan Kemudian permasalahannya setelah itu adalah Tidak adanya pertumbuhan Dari jalur ini Nah ini bisa dilihat ya Jalurnya ini Kemudian ada pertumbuhan kecil-kecil Sampai ke Istilahnya apa ini Bonggol ini Belum ada pertumbuhan lagi Tetapi ada tunas Yang merupakan harapan saya nantinya Nah ini teman-teman jalurnya Jadi kalau itu tadi saya potong Kemudian saya menyisakan ini saja Dari jalur ini Ini nantinya mau diapakan Tidak bisa saya matikan segede ini Sayang Nantinya akan saya hidupkan Saya hidupkan menjadi Apa namanya Bercabang-cabang Mungkin tiga atau empat cabang Untuk dibuat isian di bagian belakang Sebagai background Tentunya dari tunas yang kecil ini Akan saya gedekan minimal Segede ibu jari saya Baru nanti bisa mencapai Keseimbangan anatomi yang bagus Sabar Ya itulah Berbonsai Jadi dari tunas Akan saya Apa namanya Gedekan sampai ke Proporsi yang Proporsional Oke itu tadi Yang ingin saya lakukan Terhadap penanganan kedua Dari pohon ini Kita ikuti prosesnya Semoga berjalan lancar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bulan berat kemarin Bulan berat kemarin Bulan berat kemarin Bulan berat kemarin selamat menikmati 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 kelompok selamat menikmati 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 Ataupun over sehingga Seolah-olah ini jaraknya Tidak jauh Seolah-olah jaraknya dekat saja Kesan boringnya Kesan membosankannya Bisa dikurangi Dengan cara membuat Counterbalance yang agak banyak Oke Saya pikir cukup dulu Semoga saya tetap dapat terus mengupdate pohon ini Pohon ini berada di Makassar Saya sekarang berada di Makassar Mungkin 2-3 bulan lagi Saya akan kemari lagi untuk melanjutkan prosesnya Semoga dapat saya sharingkan lagi Ke teman-teman sehingga bisa tahu Dari awal bagaimana Pohon ini ditangani kemudian Sampai nanti mencapai tahap Yang menuju ke perpecahan yang maksimal Seperti saya katakan tadi Terima kasih telah menyimak Semoga ini bermanfaat Tetap ikuti terus channel youtube Bokopat Untuk segala info teknik dan sharing saya Membuat bonsai Tetap semangat Mari kita berkarya Karya bonsai Indonesia Bonsai tropis Konsepnya Bokop Salam Bokop Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!